Pemirsa mobil minibus dengan tujuh orang penumpang terguling ke dalam parit di Sampit, Kalimantan Tengah. Mobil hendak menuju ke lokasi wisata religi. Inilah video amatir yang menggambarkan suasana panik sesaat setelah minibus terguling ke dalam parit. Minibus membawa rombongan peziarah yang hendak berwisata religi ke makam ulama Sheikh Abdul Hamid di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit. Saat melintas di jalan HM Arshad, kilometer 16, minibus yang disopiri Edi Rahman akan mendahuli mobil pikap dan truk yang ada di depannya. Namun saat hendak melewati mobil pikap, ternyata sopir mobil pikap juga berniat mendahului truk yang ada di depannya. Sehingga kedua mobil berbenturan, akibatnya minibus hilang kendali, lalu terguling ke dalam parit yang ada di kanan jalan. Yang bersambutan ingin mendahuli kenderaan yang ada di depannya, sehingga berdua kenderaan pikap yang ada di depannya juga ingin mendahuli truk yang ada di depannya. Sehingga terjadi benturan antara mobil pikap dan mobil apanca tersebut, sehingga mobil apanca yang membawa 70 lupang itu hilang kendali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang hanya cedera ringan. Jadi Sambit Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan.